Pemisah Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengingatkan agar para ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak flexing atau pamer kekayaan. Hal tersebut diungkapkannya saat apel pagi hari pertama kerja ASN di halaman Gedung Sante Bandung, Rabu 26 April 2023. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memimpin apel hari pertama kerja ASN di lingkungan SEDDA dan BPKD Provinsi Jawa Barat, Rabu 26 April 2023, di halaman Gedung Sante Kota Bandung. Dalam apel tersebut, Ridwan Kamil mengingatkan agar para ASN tidak pamer kekayaan atau flexing karena akan memberikan citra yang kurang baik. Saya menyemangati, mengingatkan integritas, mengingatkan jangan flexing-flexing, ya. Sekarang hal-hal seperti itu sering memberi citra kurang baik. Yang ketiganya pencapaian ada 510 penghargaan disampaikan karena kita membangun. Super Team bukan superman, itu kerja-kerja mereka saya apresiasi. Selain itu Ridwan Kamil pun memerintahkan agar semua unit SEDDA dan BPKD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 100% melayani masyarakat, walaupun banyak yang masih mudik. Dirinya pun mengapresiasi kinerja para ASN yang membuat selama di masa pemerintahnya ada 510 penghargaan yang didapatkannya. Ridwan Kamil pun pamit kepada para ASN karena waktu kerjanya tinggal 4 bulan lagi sebagai gubernur. Dirinya sadar meski banyak pencapaian, banyak pula kekurangan dalam masa pemerintahannya dan dirinya pun berharap akan lebih baik lagi ke depannya. Dirinya pun memberi pesan agar penggantinya akan mempertahankan keberhasilan yang telah dicapainya. Budi Hartati, Bandung TV